Hey guys, welcome back to my channel. Buat yang baru gabung di channel aku, salam kenal semuanya. Aku Tresnani. Di channelku ini sering membahas tentang self-development, law of attraction, manifestation, dream life, dream job, dream love, dan masih banyak hal lainnya. Hari ini aku akan membahas tentang Q&A, karena waktu itu sempat nge-posting di Instagram, kayak ayo kalian punya pertanyaan apa, nanti akan aku bahas di YouTube. Oke, let's get started! Oke, pertanyaan number one, aku akan bacain dari TikTok ya, langsung aja. Boleh ada kata tidak nggak? Soalnya ada dari beberapa akun yang buat tentang Loa, katanya jangan menggunakan kata tidak. Terus untuk ganti kata tidak itu, kita pakai apa? Jadi gini, nggak semua kata tidak itu negatif ya. Ada yang positif juga kok. Nah, kalau dari channel luar itu kan kata tidak, kalau di Indonesia kan jatuhnya negatif. Contoh kayak, aku tidak bisa, aku tidak yakin, aku tidak tahu, ya kan? Aku tidak mungkin, nah kayak gitu. Tapi nggak semua kata tidak itu artinya negatif. Ada juga kok yang positif dan aku sering pakai ketika lagi afirmasi. Contoh kalau bahasa Inggrisnya kayak, I'm not afraid of failure. I'm not afraid of being alone. So, aku sering ngomong kayak gitu, jadi nggak apa-apa, tergantung kalimatnya. Jangan sampai kalian pakai kalimat kayak, aku nggak bisa melakukannya, aku nggak yakin, gitu kan? Aku tidak tahu, aku tidak mungkin membeli rumah itu, aku tidak bisa melakukannya. Nah, kayak gitu baru nggak boleh. Jadi kalian jangan telan mentah-mentah kalau kata tidak itu negatif. Ingat ya, nggak semua kata tidak itu negatif, ada juga yang positif. Jadi pintar-pintar kalian membuat kalimat ketika lagi scripting atau afirmasi, oke? Oke, next. Di pertanyaan selanjutnya masih datang dari TikTok, bilangnya kayak gini. Tapi ada channel yang bilang kalau loa itu nggak boleh asal nulis, harus ada ilmunya biar langsung diwujudin semesta. Itu gimana ya, Kak? Bingung banget. Aku sudah jawab di video yang ini. Oke, jadi gini ya, aku mendapatkan banyak laporan dari teman-teman yang mengatakan bahwa beberapa orang di Indonesia mengajarkan law of traction dengan syarat yang aneh-aneh. Misal, kalian disuruh bangun di setiap jam berapa untuk melakukan ritual atau praktek law of traction. Ada juga ketika kalian lagi jalan, ngeliat uang, ambil aja. Katanya itu sign from universe. Terus ketika kalian lagi di ATM, ngomong sama ATM, ngomong sama dompet, ngomong sama uang. Ada yang ngajarin nulis scripting harus bangun di setiap jam berapa dan menuliskan hal yang sama sampai berlembar-lembar. Aku sehat, aku cantik, aku kuat. Aku sehat, aku cantik, aku kuat. Terus ada juga yang kamu disuruh afirmasi ketika lagi orgasme. Aduh bunda, kalian harus selalu ingat ya, kalau law of traction itu harus effortlessly. Kamu harus enjoy. Kamu jangan merasa terpaksa, ngerasa gak enjoy, kayak beban, ini sebuah kewajiban. Kayak seakan-akan ritual. Nah itulah alasannya banyak orang Indonesia berpikir bahwa lawa itu ajaran sesat. Ya karena banyak orang yang ngajarinnya aneh-aneh kayak gitu. Nah ilmu yang dimaksud di sini ketika kamu mau dikabulkan atau manifestasi kamu menjadi kenyataan adalah after kamu melakukan semuanya, scripting, afirmasi, visualisasi, dan semuanya, just let it go. Lepasin ke langit, jangan menunggu, jangan bertanya kapan datangnya. Mungkin gak iya, tapi gimana? Gak usah. Kamu harus ada feeling, keyakinan kalau itu akan datang. Kamu harus ignore your current reality. Kamu cuekin realita yang ada, kamu harus act as if seakan-akan 90% jiwa kamu sudah ada di sana. Jadi jangan berpikir ketika kamu sudah scripting, afirmasi, visualisasi, oh oke, berarti nanti menjadi kenyataan nih bentar lagi. Belum tentu. Kalau energi kamu masih ada di desperate energy, masih menanya kapan datangnya, masih menunggu-nunggu, ya gak akan terjadi. Apalagi kamu masih fokus ke masalah yang kamu punya, kamu masih fokus ke hal-hal yang kamu belum punya saat ini. Kamu masih ngomongin orang, masih suuzon, masih ada iri, dengki, dengan kesuksesan orang lain. Ya gimana doa dan manifestasi kamu mau terwujud? Karena kamu masih ada di negative energy. Gitu ilmunya. Jadi abis kamu praktek segalanya, bukan berarti besok langsung kejadian. Kamu harus paham konsep law of distraction. Dan ya, ignore your current reality, cuekin realitas saat ini, jangan fokus ke hal-hal yang kamu tidak punya. Tapi kamu harus act as if seolah-olah itu semua sudah terjadi. Kalau kamu masih bingung, aku akan buka online kelas ngebahas dalam law of distraction. Banyak banget berdasarkan pengalaman nyata dan kisah sukses di bulan ini ya. Kalau kalian mau daftar, pantengin info di Instagram aku, Tresnani, oke? Oke next, pertanyaan dari Instagram bilang kayak gini. Gimana caranya ngajak suami percaya law of attraction? Soalnya dia orang realistis. Aku pernah bahas di video yang ini. Haruskah kita mengajak orang-orang terdekat kita untuk praktek lawa? Hmm, kemarin ada yang nanya nih di Instagram. Aku langsung bahas ya. Kak, gimana caranya ngajak suami percaya lawa? Soalnya dia orangnya realistis. Oke, aku langsung jawab ya. Yang pertama, kamu nggak usah mengajak siapapun untuk praktek law of attraction. Cukup kamu sama Tuhan aja yang tahu mau itu suami, mau itu sahabat, gebetan, pacar, keluarga, orang tua, nggak usah. Karena kalau frekuensi mereka belum nyampe, kamu mau ngomong apa aja mereka nggak akan paham. Nanti kamu malah buang-buang energi. Biarkan mereka yang tertarik dengan sendirinya, biarkan mereka yang penasaran dan mencoba. Orang tidak akan mendapatkan keajaiban atau muzizat kalau dianya sendiri aja ragu dan tidak percaya. Pahu kamu menjelaskan panjang lebar sampai berdebat kalau mereka belum awakening, kalau mereka belum high vibration, mereka nggak akan nyampe. Sama aja kayak kamu menjelaskan bumi ini bulat ke para orang yang percaya bumi ini datar. Oke, next. Bagaimana cara menubuhkan feel ketika kita lagi scripting? Aku sering bilang sama kalian ketika lagi scripting itu sambil ngedengerin musik. Musik yang bikin kalian happy, mau itu musik piano, musik dangdut, musik rock, whatever, terserah kalian. Pokoknya musik yang ketika kalian mendengarkan itu jadi kayak happy gitu loh. Energi kalian kebawa. Ketika kalian happy, ketika energi kalian kebawa, kalian nulisnya jadi enak gitu. Bisa juga coba nulis scripting di alam bebas. Misalnya di pantai atau di gunung, itu juga enak banget. Nah, aku saranin tetap nulisnya antara pagi atau malam. Tapi, kalau misalnya bener-bener kalian lagi mood, sore-sore pengen nulis, lagi relax, lagi di pantai sambil bawa buku scripting, juga gak masalah gitu. Oke, next. Kita ngomongin angel number atau angka kembar. Nah, ini banyak banget yang nanya nih setiap aku lagi live di Instagram, di TikTok, di Youtube. Semua pasti nanya tentang angel number. Sebenernya apa sih? Oke, aku akan menjelaskan sedikit aja di Youtube. Mungkin di next video, aku akan ngebahas tentang angel number secara detail ya. Angel number itu adalah sign from your spirit guide. Kalau kamu sudah ada di jalan yang benar, manifestasi kamu, apa yang sedang kamu doakan itu sebentar lagi akan terwujud, sebentar lagi akan sampai. Apapun posisi kamu saat ini, keep going, jangan stop. Nah, kayak gitu. Nah, angel number bukan kamu sengaja mencari kayak, mana nih nomor angel number ku? Oh, satu-satu-satu. Mana nih, mana nih? Kamu lagi di jalan, kamu lagi ngapain nyari-nyari angel number gitu? Enggak. Tapi, angel number itu ketika kamu repeating kayak terus-terusan melihat angka yang sama tanpa disengaja. Terus-terusan ya, bukan cuma satu kali, dua kali. Dan itu benar-benar tidak sengaja. Misal, kayak kamu lagi buka TikTok, terus ngeliat angka angel number 222. Terus kamu lagi di jalan, naik motor, ngeliat angel number 222. Terus nanti misalnya lagi di supermarket ngeliat harga 222, whatever. Tapi, kalau kamu terus-terusan melihat angka yang sama tanpa disengaja, itu cara malaikat penjaga kamu, ngasih tahu ke kamu, kalau apapun yang sedang kamu doakan itu sebentar lagi terwujud. Nah, tapi setiap angka itu artinya beda-beda. Misal, kayak satu-satu-satu new beginning. 222 biasanya untuk soulmate, karena dua ini gambaran dari dua jiwa gitu kan. Jadi, your soulmate is coming, sudah dekat gitu. Terus kayak misalnya 888 itu kan infinity ya, biasanya dipakai untuk angka rezeki atau uang. Nah, pokoknya setiap nomor itu artinya beda-beda, nanti akan aku bahas secara lengkap. Tapi, benang merahnya dari angka yang beda-beda ini artinya tetap sama. Artinya tetap sama. Benang merahnya adalah kamu sudah ada di jalan yang benar. Seperti yang aku bilang tadi, apapun yang sedang kamu doakan, jangan menyerah, keep going. Jangan stop. Lanjut terus, gas. Oke? Oke, next. Mau tanya, pas kita lagi visualisasi ditemani musik subliminal, apakah cukup dengan membayangkan dalam pikiran atau sambil diucapkan? Nah, jadi gini. Buat teman-teman yang tidak tahu, musik subliminal itu adalah salah satu musik untuk visualisasi. Kalian bisa cari di Youtube banyak banget musik subliminal. Khusus untuk sesuatu yang kalian ingin manifest, misal kayak attract job subliminal, nanti muncul banyak banget. Nah, musik subliminal ini biasanya orang dengarkan ketika mereka sedang meditasi atau bervisualisasi. Nah, tapi kalian harus hati-hati, gak semua musik subliminal itu works. Karena ada beberapa musik subliminal yang mengandung dark magic. Kalian bisa lihat dari review atau komen-komennya, itu bagus atau enggak, berhasil atau enggak. Nah, kalian bisa lihat dari situ, oke? Nah, musik subliminal sendiri, kadang kan ada yang cuma sekedar musik ya, ada juga yang mengandung suara-suara orang afirmasi, gitu kan. Nah, ketika kalian mendengarkan itu, kalian harus resapin. Nah, makanya kalian harus paham apa yang si orang tersebut ngomong. Misalnya kayak, he keep texting me, he gonna ask me for dinner, he likes me so much, gitu kan misalnya ya. Kalian harus resapin, gitu. Tapi, kalau misalkan kalian gak paham bahasa Inggris, boleh kok gak dengerin subliminal yang cuma musik aja. Aku sering dulu gak dengerin musik subliminal kayak attract job dan itu works, berhasil. Oke, next. Cara tenang ketika panik attack, kak, dengan law of traction. Ini aku paham banget. Kalian harus pinter-pinter nge-switch dari energi negatif, panik, atau paranoid ke positif lagi. Kalian harus aware sama pikiran itu. Kalian jangan mau dikontrol sama negative thinking, sama negative energy, oke? Kalian harus pintar. Nah, ketika ada panik, paranoid, atau negative thinking muncul, kamu harus tahu, oke, ini negatif, oke, aku lagi panik. Kamu harus cepet-cepet nih. Contohnya bisa dengan cara meditasi tiga kali aja. Tiga kali ketika kalian lagi panik, tarik nafas. Terus buang. Tiga kali aja, oke? Nanti kalau udah tarik nafas buang, kalian akan merasa tenang sedikit dan langsung afirmasi. Kayak, everything will be okay, there is nothing to worry about. Aku tahu semuanya akan baik-baik aja, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Aku tahu aku bisa melewati semua masalah ini dengan mudah, gitu. Jadi harus cepet-cepet di-switch dan afirmasi ke positif lagi. Cukup minta sekali atau setiap hari? Nah, ya scripting tema sama setiap hari misal omset 50 juta sebulan sampai dapat apa cuma satu kali aja. Mohon pencerahannya, Kak Tres. Ini sering aku bahas, aku sering banget ngebahas. Jadi ketika kalian lagi scripting, bukan berarti cuma satu kali aja. Kalian harus konsisten, nggak cuma satu kali. Jadikan ini semua rutinitas harian. Kenapa? Ketika kalian konsisten, repetition terus-terusan, meskipun kalimatnya nggak harus sama ya. Nggak harus yang kayak aku sehat, aku cantik, aku kuat. Aku sehat, aku cantik, aku kuat. Nggak. Goalsnya tetap sama. Oke, aku punya goals omset 50 juta. Yaudah, kamu tulis itu. Meskipun nggak harus sama, kamu tambah-tambahin nggak apa-apa. Sesuai mood kamu, oke? Konsisten. Kalau bisa setiap hari, itu yang aku lakukan dulu. Apalagi ketika kamu baru-baru nyoba law of attraction, baru-baru nyoba scripting. Kamu harus konsisten. Setiap hari, bukan cuma satu kali. Ketika kamu lakukan repetition terus-terusan nanti, apapun yang lagi kamu mau manifest, apapun yang lagi kamu mau doakan, itu masuk ke alam bawah sadar. Dan otak akan mencari jalan untuk mewujudkannya. Contoh dengan cara mencari jalan untuk mewujudkannya adalah, tiba-tiba nanti, di waktu yang kamu lagi nggak sadar gitu ya, entah lagi masak, lagi mandi, mau tidur, atau lagi di jalan. Itu suka muncul ilham, kayak ide sedetik muncul. Nah, ketika ada ide sedetik muncul, kamu harus langsung catat ya. Karena kalau kamu tidak catat, itu hilang. Nah, ide atau ilham yang muncul sedetik itu adalah cara otak ngasih jalan ke kamu untuk mewujudkannya. Pahamkan maksud aku? Nah, ini yang terjadi sama aku ketika waktu itu lagi mau manifest uang 50 juta, aku lakukan konsisten kan scripting. Ya, meskipun waktu itu aku nggak lakukan tiap hari ya, karena lagi bener-bener sibuk privat konsol. Tapi seminggu kayak let's say 3 kali, 4 kali. Dan itu ada di momen malem-malem aku mau tidur, tiba-tiba ada ide sedetik muncul. Sesuatu yang aku bisa mewujudkan si 50 juta itu. Langsung aku catat kan, aku langsung mikir kayak, oh iya ya kenapa aku nggak melakukan itu? And you know what happened? Ketika aku sudah melakukan apa yang otak aku suruh, boom, it's happened. Dan aku bener-bener dapet 50 juta di bulan depannya. Sis, bolehkah kalau kita scripting itu nulis nama perusahaan yang kita pengen? Jadi gini, ketika kalian mau manifest dream job, ini nggak cuma job ya, tapi juga bisa dengan soulmate. Ketika kalian lagi mau manifest jodoh, itu jangan tulis spesifik nama perusahaannya. Mending general aja. Kadang ketika kamu mau menginginkan sesuatu, oke aku pengen kerja di telkomsel misalnya. Tapi ternyata isi orang-orang di telkomsel itu toksik dan nggak baik buat kamu. Tuhan tahu mananya terbaik buat kamu, jadi menurut aku mau itu jodoh atau dream job, kamu nggak usah tulis spesifik nama. Kamu cukup tulis general aja. Misal kalau untuk job ya, kamu bisa bilang kayak, aku seneng banget dan bersyukur akhirnya mendapatkan pekerjaan dengan orang-orang yang asik, positif, humoris. Aku bisa dapet gaji dua digit, aku bisa begini, begini, begini gitu. Kamu nggak usah sebut nama PT-nya, begitu juga dengan jodoh. Nggak usah sebut, aku pengen banget Johnny jadi jodohku. Please bikin Johnny ngelamar aku, itu jangan. Mending general aja, karena Tuhan tahu mana yang terbaik buat kamu. Yang kamu lihat di depan mata, oke aku pengen Johnny jadi jodohku, oke aku pengen kerja di telkomsel. Tapi itu belum tentu baik buat kamu. Dan kamu nggak tahu ada apa di balik layar. Oke, next. Sekali kita lagi down, terus mikir negatif, wajar nggak sih takutnya ngancuri manifest kita yang sebelumnya. Gini, oke. Ketika kamu lagi down ya, bukan berarti ketika kamu lagi sedih, terus kamu paksa otak kamu untuk terus positif, positif, positif. Karena ketika kamu paksa, nanti jodohnya jadi toxic positivity. Ih wajar banget kok, kalau kamu lagi sedih, kamu lagi galau, otak kamu menerima kalau kamu lagi sedih. Dan itu normal. Tapi dengan syarat, misalnya kamu mau nangis, oke aku mau nangis nih, yaudah. Kamu pergi ke suatu tempat, nangis sendirian, menggalau, it's okay. Kuncinya jangan lama-lama. Kamu harus bangkit lagi. Kamu kasih waktu ke diri kamu satu jam buat nangis, buat menggalau. Tapi habis itu bangkit lagi, kamu positif afirmasi lagi. Kamu bilang kayak, aku tahu semuanya kan baik-baik aja, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kamu harus switch cepat-cepat. Kalau kamu tidak switch, kalau kamu terus-terusan dikontrol sama pikiran. Kamu fokus terus-terusan ke hal-hal negatif, ke hal-hal yang kamu khawatirkan. Ya, nanti apa yang sedang kamu manifest, jadi keblok. Kamu malah nge-attract negatif itu, apa yang kamu khawatirkan menjadi kenyataan. Kan kamu nggak mau. Kayak gitu, jadi kamu harus cepat-cepat switch, bangkit lagi. Namanya kita manusia ya, bukan robot, kita punya perasaan, kita kerja, ketemu bos, nyembelin, kita kesel, kita baru diputusin pacar, kita sedih. Ya nggak apa-apa, itu normal. Tapi kamu harus bisa switch cepat-cepat, jangan terus-terusan ada di negative feeling. Cuman kamu yang bisa kontrol pikiran kamu, cuman kamu yang bisa kontrol perasaan kamu. Kamu nggak bisa minta tolong sama siapa-siapa. Loa itu sama kayak nge-halu nggak sih, Kak, wek-wek-wek. Nge-halu pengen masa depan kayak gimana. Jadi gini, kalau nge-halu itu kan kamu cuman kayak daydreaming aja ya, bengong. Membayangkan tanpa ada keyakinan, tanpa ada feeling. Tapi kalau low attraction, kamu praktek visualisasi atau meditasi, kamu menggunakan feeling dan kamu yakin itu akan terjadi. Gitu. Kamu nggak usah peduliin apa kata orang, misalnya dia bilang, kamu kebanyakan halu lah. Whatever, kamu nggak usah cerita sama orang-orang apa yang sedang kamu mau wujudkan. Nggak perlu, mereka nggak perlu tahu. Nggak peduli, emang dia mau bayarin bill kamu? Emang dia mau bayarin susu anak kamu? Nggak kan? Gitu. Berarti kalau low-low tentang gebetan nggak apa-apa kan, asal nggak minta dia jadi jodoh kita. Kalau minta dia jalan aja mah boleh. Boleh banget, nggak usah khawatir. Sebenarnya bukan hanya untuk gebetan aja ya, tapi membuat seseorang hubungin kita, atau ngajak jalan, ngajak ketemu, atau deal. Itu bukan cuma buat lawan jenis, tapi bisa juga buat klien, customer, HRD, buat teman-teman yang lagi nyari kerjaan di rumah. Atau buat apa. Pokoknya siapapun atau sahabat gitu ya, itu berhasil. Gitu. Jadi nggak apa-apa. As long as kamu tidak minta seseorang untuk nikahin kamu, untuk menjadi jodoh. I think it's fine. Kalau cuma buat sekedar, oke aku percaya si Fadim bakal hubungin aku dan ngajak jalan. Nah itu bisa, bisa banget. Dan it's works. Itu udah sering terjadi di aku gitu. Membuat mantan balik lagi, membuat mantan minta maaf. Bikin gebetan yang dulunya ghosting, balik lagi, nanya kabar, itu bisa banget. Bikin HRD, nelfon kita, selamat ya kamu diterima. Itu bisa banget. Jadi, that's fine. Oke, next. As you are empath, how can you protect your energy to stay positive? Thank you, Kak. Nah ini aku bingung, kadang gini. Aku kan kadang nge-handle private consultation itu sebulan bisa kayak 150 sampai 200 orang one by one gitu kan. Anehnya, misalnya hari ini aku telpon ada private consult 5 orang. Besok aku udah lupa sama orang-orang yang kemarin curhat sama aku. Jadi, energi ku nggak kebawa. Aku juga bingung. Aku juga bingung, padahal aku nggak meditasi lho. Mungkin emang udah karena panggilan alam untuk help people ya. Ketika orang datang ke aku curhat, aku nggak yang ikut-ikutan jadi low vibration gitu lho. Gimana cara biar ngelepasin 100% apa yang sudah kita tulis di buku scripting? Soalnya, kadang aku masih selalu ingat sama apa yang aku tulis, kayak menunggu-menunggu gitu. Saranku, kamu lakukan aktivitas seperti biasa. Jadi, misalnya kamu nulis pagi-pagi nih. Nih, yaudah kamu mandi, kerja, atau kuliah, ketemu temen, biasa aja. Kamu nggak usah mikir-mikir kayak, oh aku udah praktek low one satu bulan nih. Kok belum terjadi ya sampai sekarang? Nggak usah mikir kayak gitu. Itu tandanya berarti kamu belum let go. Kamu masih terikat. Kamu belum detach. Gitu, makanya kadang banyak orang terhambat. Banyak orang belum mendapatkan apa yang mereka mau karena mereka masih menunggu banget. Just let it go. Kalau kamu masih terikat, masih attach, tandanya kamu belum percaya sama Tuhan. Tandanya kamu belum percaya kalau itu akan terjadi. Gitu, jadi just let go, lepasin ke langit. Kayak kamu lagi belanja online di Shopee. Misalnya, kamu abis order, kamu bayar, kan kamu duduk manis, cantik, relax. Kamu percaya itu akan datang. Nah, kamu pakai teknik yang sama. The feeling of knowing. Akan sesuatu yang sebentar lagi datang ke kamu. Kamu tahu itu akan datang. Makanya kamu relax. Kamu nggak menunggu karena kamu tahu itu akan datang. Oke, next. Dan aku yakin ini pasti banyak yang relate. Kak, bahas lingkungan toxic dan overthinking, tapi kita masih butuh pekerjaan itu. Aku yakin pasti banyak dari kalian yang bekerja di lingkungan yang toxic. Dan sebenarnya kalian udah enak banget. Jadi gini, kalau misalnya kalian masih bisa nge-handle, kalau kalian meskipun ngerasa orang-orangnya toxic, tapi yaudah deh nggak apa-apa, aku masih bisa kok kerja di sini, lakukan. Dengan syarat kamu jangan ngeluh. You just enjoy with your work, fokus aja. Kamu nggak usah peduliin, kamu nggak usah cari teman di tempat kerja. Jangan percaya sama manusia di tempat kerja, karena nanti jadi bumerang ke kamu. Oke? Kamu fokus cari duit buat urusan perut, nggak peduli orang mau ngomong apa, oke? Nah, tapi gini, mental health kamu itu kan penting banget ya. Jangan sampai kamu kerja di tempat yang bikin kamu stres. Jangan sampai kamu kerja di sesuatu yang kamu tidak suka. Yang setiap harinya kamu ngeluh, yang setiap harinya kamu ngerasa negatif, depresi. Nah, itu baru udah nggak sehat. Kalau kamu sudah merasakan kayak gitu lebih baik, cari kerjaan yang baru. Kalau kamu bekerja di suatu tempat yang isinya toxic, terus kamu jadi ngeluh terus, jatuhnya jadi low vibration. Jadi, ketika kamu low vibration berhari-hari, nanti malah nge-attract masalah datang lebih banyak. Karena kamu fokus ke negatif. Gitu. Jadi, menurutku mental health itu pentingnya you deserve to be happy. Gini, pekerjaan itu kan yang kamu lakukan setiap hari. Kalau kamu nggak bahagia, nanti hidupmu jadi susah. Nah, sama seperti jodoh. Kamu harus pintar-pintar manifest your dream job atau your soulmate agar nanti sampai kapanpun umur kamu, kamu happy menjalaninya. Oke, next. Ini pertanyaan bagus nih. Bagaimana kakak menyikapi suatu kegagalan? Semoga terjawab. Menurutku gini, kalian harus punya mindset bahwa kegagalan itu normal. Don't be afraid of failure. Karena dulu waktu aku datang ke Bali, take a risk, aku selalu afirmasi I'm not afraid of failure. Karena menurut aku kegagalan itu normal. It's normal. Kalau kamu udah mencoba dan gagal, selamat. Kamu normal, karena kegagalan itu normal. Nggak ada orang sukses, langsung ada di atas. Nggak ada, pasti gagal berkali-kali dulu. Ketika gagal, ya artinya kamu sudah mencoba. Daripada kamu sama sekali tidak pernah mencoba. Dan kamu belajar dari kesalahan. Dibanding kamu cuma rebahan dan takut mencoba. Kamu takut take a risk. Orang sukses itu awalnya pasti gagal berkali-kali. Percaya sama aku, dibanding sama orang yang takut untuk ngambil resiko. Oke, next. Pertanyaannya bagus nih. Gimana caranya kita berdoa pakai teknik loa? Waktu itu kakak pernah bahas sedikit, tolong dibahas lebih khusus. Oke, jadi ketika kita lagi praktek law of attraction, kita kan tidak boleh menggunakan kata-kata. Semoga, mudah-mudahan, aku berharap. Apalagi aku mau, aku pengen, gitu. Nah, gimana nih? Karena ketika kita lagi beribadah kan sudah terbiasa pakai kata-kata. Ya Tuhan, semoga aku lolos. Mudah-mudahan, gitu. Nah, gimana sih cara switch kalimatnya itu pintar-pintar kalian? Tapi bisa dimulai dengan begini. Aku percaya bahwa di bulan ini aku bisa capai target atas bantuanmu. Aku tahu mujizanmu itu nyata. Aku tahu mendapatkan seribu klien itu dengan mudah atas bantuanmu. Kayak gitu. Jadi kayak pintar-pintar kamu membuat kalimat. Ketika kamu ngomong kayak gini, kamu mengirim sinyal ke alam, ke Tuhan, kalau kamu percayakan prosesnya. Kamu percayakan kuasa Tuhan. Gitu. Kalau loa setiap hari berbeda keinginan, apakah salah atau tidak ya? Nah, ini tergantung tekniknya. Yang tidak boleh adalah ketika kamu lagi meditasi, bervisualisasi. Tidak boleh setiap hari berbeda-beda topik. Misal, hari ini kamu mikirin soulmate, besok mikirin kerjaan, besok lagi mikirin apa? Nggak bisa. Nanti otak bingung menerima banyak informasi. Tapi, yang boleh beda-beda itu ketika kamu lagi scripting. Nggak apa-apa. Misalnya, di hari ini kamu menulis tentang capai target, gitu kan. Terus besok mau kamu tambahin lagi tentang soulmate, it's fine. Karena scripting itu kan, kayak kamu lagi nulis buku harian ya, tapi isinya positif. Isinya sesuatu yang kamu ingin wujudkan. Kayak gitu. Ini pertanyaan bagus. Katanya kan setelah afirmasi atau scripting, kita langsung lupakan. Tapi kan kita muslim, harus sholat lima waktu. Kita pasti keingat lagi nih. Nah, gimana mungkin kita bisa lupakan setelah scripting atau afirmasi? That's a great question. Jadi gini, kalian di sini bukan melupakan goals, tapi kamu melupakan harapannya. Kamu bukan melupakan apa yang sedang kamu ingin wujudkan. Goals kamu. Tapi kamu lupakan harapannya. Kamu nggak usah nunggu-nunggu kapan itu semua terjadi. Kalau keingat, oh oke, goals aku mau manifest uang 50 juta. Aku mau kerja di PT apa, gitu kan. Jadi manager di sana. Yo, that's fine. That's fine. Nggak mungkin kamu bisa lupa 100% ini kan kamu punya otak. Kamu nggak mungkin bisa menghapus memori gitu kan, nggak? Jadi, lupakan harapannya. Selesai. Ini masih banyak banget yang belum aku bacain pertanyaan-pertanyaannya. Kalau aku bacain sekarang, kayaknya akan panjang banget. Ini video, nanti kamu bosen. Gimana kalau aku bahas di video selanjutnya aja kali ya. Just do it. Don't thinking too much. Semakin kamu thinking too much, semakin kamu ragu. Kamu nggak jalan. Kamu nanti malah keblok. Nggak akan berhasil. Karena kamu mikir terus. Ini udah bener belum ya? Aduh, nanti gimana ya? Kayak gitu. Bertanya terus. Thank you so much for watching. Jangan lupa like, plus subscribe. Dan juga share ke teman-teman kalau menurut kamu video ini bermanfaat. Oke? Kalau kamu punya topik yang ingin aku bahas di next video, let me know di komen bawah. Ya? Thank you so much. Bye-bye.